di kelompok penyandang disabilitas. Seorang ahli ada yang melihat bahwa pengesahan undang-undang ini justru sebetulnya mementahkan upaya pembangunan inklusi di lingkungan kerja bagi penyandang disabilitas, bagi kelompok dengan disabilitas. Dan ini sudah menciptakan, membawa kembali situasi penyandang disabilitas ke 20 tahun yang lalu katanya. Tapi bagaimana sebetulnya dampak dari pengesahan undang-undang ini? Kita akan berdiskusi dan saat ini sudah hadir bersama kita tiga orang narasumber yang akan menolong kita di dalam melakukan diskusi tentang dampak undang-undang cipta kerja bagi penyandang disabilitas. Yang pertama sudah hadir Ibu Raini MP Kuta Barat. Beliau saat ini aktif sebagai komisioner Komnas Perempuan. Kak Raini akan membawakan topik diskusi yakni dampak undang-undang cipta kerja terhadap perempuan dengan disabilitas. Selanjutnya juga sudah hadir bersama kita Bapak Fajri Nursamsi. Saat ini beliau merupakan Direktur Advokasi dan Jaringan di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK. Dan Pak Fajri akan menolong kita berdiskusi dengan memaparkan materi Advokasi Undang-Undang Cipta Kerja sejak awal proses penetapan dan dampaknya bagi penyandang disabilitas. Dan yang ketiga nanti kita akan mendengarkan share pengalaman dari Bapak Farid Afandi dari Kantor Berita Anang Indonesia atau KBAI. Mas Farid akan membagikan pengalaman Advokasi Disabilitas di isu transportasi dan akses fasilitas gedung. Mungkin kita sering di antara kita sudah sering pernah mendengar mudik untuk anak mudik ramah anak dan ramah disabilitas ini yang sering menjadi ikon dan cerita dari pengalaman Mas Farid. Itu nanti akan kita mendengarkan bersama-sama. Baiklah Bapak-Ibu, kita akan serahkan waktu masing-masing terlebih dahulu kepada Kak Raini, kemudian nanti disusul oleh Mas Fajri dan selanjutnya Pak Farid. Masing-masing kita akan berikan waktu antara 15 sampai 20 menit. Langsung saja. Silakan, Kak Raini. Suaranya masih diimut, Kak. Terima kasih, Pak Nita Mas Mour. Nah, sebelum masuk, saya bikin pengantar dulu terkait capaian dalam kajian dampak undang-undang cipta kerja terhadap perempuan disabilitas ini. Komunas perempuan sendiri masih dalam proses merumuskan ke atas posisi terhadap undang-undang cipta kerja. Termasuk juga Komunisulau. Undang-undang satu jagad ya. Karena baru disahkan awal-oktober. Ada sekalian seri walaman. Ada banyak aspek yang terbukaci. Juga dari Ibu Fadri saya dengar dalam Komunas HAM. Tapi Komunas perempuan aspek perempuan pekerja. Termasuk juga penyandang disabilitas yang sedang dikaji. Lalu kemudian juga, saat ini sebenarnya sedang berjalan dari teman-teman disabilitas, sedang berjalan juga aplikasi perubahan undang-undang ini. Misalnya tentang perkait transportasi, supaya aksesibel bagi penyandang disabilitas. Jadi walaupun sudah disahkan, teman-teman dari organisasi penyandang disabilitas masih tetap mengadukasi perubahan-perubahan agar mencakup prinsip norma yang terdapat pada undang-undang disabilitas maupun CRPD seperti itu. Lalu kemudian, nah, ini terkait dampak disapa perekam. Karena masih merupakan dalam proses perjalanan tanpa kata posisi, saya menelanjutkan tiga aspek besar terkait dampak undang-undang kita kerja. Karena banyak sekali aspek yang saya dikaji dari sumber disabilitas, dari on-us-law kita pakai ini ya. Pertama, dampak mixing cacat yang digunakan. Apa sebenarnya? Para rimang yang dibalik pengguban kata ini. Disabilitas dan kata penyandang cacat seperti itu. Kemudian, aksesibilitas. Lalu kemudian, penutahan. Jadi sebenarnya secara umum dampaknya terhadap pekerja disabilitas, tapi ada secara khusus yang saya bidik juga terhadap perempuan disabilitas. Lalu yang secara umum itu jalan tentang bagaimana sebenarnya on-us-law undang-undang kita kerja ini mengintegrasikan norma dan prinsip-prinsip dalam undang-undang disabilitas atau dalam CRPD. Masih banyak sebenarnya yang dikaji. Misalnya, contoh tentang patent. Apa dampak patent terhadap pengetahuan lokal obat-obatan? Misalnya, kunyuk sebagai obat anti-perandangan yang dipatenkan. Dampaknya terhadap perempuan adat sebagai pemangku kepentingan, pemangku pengetahuan lokal. Misalnya, seperti itu. Dan juga, misalnya, obat-obatan terkait untuk disabilitas mikososial yang dipatenkan bagaimana keredangkauan harganya. Itu sebenarnya dikaji. pasti banyak lagi sebenarnya dikaji. Tapi, saya akan mengambil pada tiga aspek dari sebesar tadi. Terkait dampaknya terhadap disabilitas. Nah, sebelum masuk kepada poin, saya kenalkan sedikit dulu tentang komunas perempuan. Itu yang pertama, berdiri di atas pengalaman kejahatan hal masa lalu. Tragedi baik. Terutama, kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tiongha. Jadi, komunas perempuan itu berdiri di atas desakan organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan untuk pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan, hak atas kebenaran, pengakuan dari negara bahwa kekerasan sekolah terjadi, terus hak atas keadilan, hak atas peneluhan yang sifatnya restoratif, termasuk pada keluarganya. Itu tentang sejarah singkatnya. Lalu, posisi lembaga bukan eksekutif, bukan legislatif, dan bukan dirikatif. dia independen, lembaga hak independen seperti Komunas HAM dan KPAI seturut juga dengan prinsip-prinsip Paris gitu. Lalu, kemudian perundang-undangan atau hukum yang landasinya kepres 98 dan perpres 65 diperbarui, diperkuat posisinya. Lalu, lambasan pekerjaannya hukum, semua instrumen hukum yang berbasis HAM, termasuk undang-undang dasar kita, undang-undang HAM, sedau, kemudian konvensi antipunasan, termasuk konvensi hak-hak penyelidabilitas dan instrumen HAM lainnya. Itu kan lambasan kerja kemas perempuan dalam pekerjaannya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada tugasnya penjaraan publik, kemudian aktifasi kebijakan untuk formasi hukum dan kebijakan pemantauan dan melaporkannya pemantauan tentang kekerjaan seksual termasuk juga pelaksanaan implementasi sedau. Sebenarnya, lalu membangun kerjasama keliperaan dalam dan luar negeri. Itu tugas-tugasnya. Sekarang kita masuk kepada aspek tentang kata penyelidikan yang digunakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sebenarnya yang bermasalah. Saya akan sedikit paparkan muter. Ada paradigma di balik atau mencacat. Perubahan besar yang bagaimana tentang perhikapan terhadap debilitas. Ada paradigma misis yang hidup dalam masyarakat terhadap penandang cacat. Cacat dipandang sebagai kutukan akibat dosa. Jadi negatif karena kurang berimbang seperti pengalaman teman-teman bisnis fisrososial. Itu banyak mengatakan kurang berimbang sehingga dia mengalami gangguan jiwa dan juga ada guna-guna seperti itu. Lalu partner medis dicacat fisik dan disini cacat. Kemudian juga psikis atau keiman mental orang jiwa tak normal. Jadi ada kacamata normalitas yang digunakan ketika melihat penjagaan humanitas. Itu lambdasan dari medis. Lalu menyasar kepada tubuh psikis dan fisik di situ. Itu pandangan medis dia. Jadi disabilitas dianggap orang yang kurang sempunga. Manusia yang berlengkap seperti itu pandangannya. Lalu ada perlima sosial. Ini sebenarnya menyangkut pada bagi medis itu hambatan. Hambatan fisik dan itu hambatan menekan pada kata hambatan. Hambatan muncul dari interaksi sosial dan aktivitas dengan ruang. Jadi disabilitas tidak disasar pada tubuhnya seperti pada paradigma medis. Tapi dia melihat pada interaksi baik sosial maupun interaksi dengan ruang di mana disabilitas itu muncul. Nah dia merupakan konstruksi sosial budaya. Jadi disabilitas tidak disasar pada tubuh tapi pada konsep normalisme atau ebelisme yang digunakan dalam melihat debilitas. lalu kemudian penyikapan. Nah ini pada cekat medis pemisahan jadi disabilitas dijalankan dari yang alitas yang umum karena dianggap merupakan galungan tidak bisa sejalan di sana. Seperti itu maka pantai sosial itu salah satu bentuk penyikapan tapi sebenarnya ini merupakan penyikapan yang kiri hanya bisa sementara tidak bisa sampai 5 tahun selamanya di sana. di sana yang paling ideal adalah berbasis komunitas rehabilitasi berbasis masyarakat dan keluarga penyikapannya. Penyikapannya penakuan khusus nah penakuan khusus misalnya kursi roda ada yang berangin ada asisten yang membantu jadi manfaat ini aspek charity terhadap penyikap buat penyikapan di situ kalau dia pakai kruk dia dituntun atau kembang tangga dia dibantu wakaknya adalah penakuan khusus mereka di situ lalu tanggung jawab kementerian atau lembaga tertentu dalam penyikapan dia tanggung jawab kementerian sosial atau kementerian kesehatan di sana lalu sifatnya bantuan sosial memang penting bantuan sosial tapi itu hanya satu unsur kecil dalam kerangka bagaimana disabilitas bisa memenuhi panggilan hidupnya nah sekarang paradigma sosial inklusi berada dalam masyarakat berpartisipasi penuh jadi ada aspek pemaluhan panggilan hidupnya di sana infrastruktur ramah disabilitas bukan perlakuan khusus tapi bagaimana memfasilitasi infrastruktur sehingga mampu bergerak dalam ruang sosial secara mandiri di sana jadi bukan perlukan khusus melipas KL buat berpanggilan semua kementerian hak-haknya terintegrasi baik pendidikan kesehatan lalu kemudian infrastruktur jalan raya dan sebagainya perlumahan dan sebagainya seperti itu termasuk bangunan seperti itu ya lalu basisnya adalah pemenuhan hak haknya jadi bukan bantuan sosial apa disebut hak banyak daripada dalam undang urangibilitas itu terkait penyekatan jadi sifatnya komprehensif di sana supaya kelihatan di sana jangan sampai penisahan itu berkeliru pendakuan khusus juga keliru tanggung jawab satu kementerian juga keliru kemudian bangunan satu keliru tapi merupakan satu inklusif berpartipasi penuh dalam masyarakat kemudian membarang infrastruktur karena ini merupakan hambatan yang muncul dari interaksi sosialnya dengan ruang juga seperti itu simpatialitas kementerian dan lembaga dan pandemian hak-hak itu terkait penyekatan lalu kita masuk kepada hak-hak terdapat generitas ada hak-hak usus saya menyebut di sini hak-hak terkait perlindungan dari kekaraan seksual dan penyiksaan dalam undang-undang diabilitas itu karena sebenarnya akan masuk ke dalam undang-undang tenaga kerja dimana perusahaan perlu mengadakan menggarakan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas jadi misalnya kembangan gedung jangan misalnya gak aksesibel mengancam rentan terhadap kekerasan misalnya jalan ini penting tentang ini penting untuk penyikapan tentang dampak disabilitas terhadap bangunan kantor juga maka saya sebut ini hak-hak khusus pelakuan khusus ada dikatakan dalam undang-undang debilitas mendapat penyikapan khusus nah itu perlu terjemahkan ke dalam mekanisme pencegahan dan penanganan keranaan seksual baik di kantor-kantor di perusahaan-perusahaan maupun bangunan kata ruang seperti itu lalu kemudian dampaknya undang-undang cewek kerja kata cacat disitu itu berimplikasi pada penanuhan penyikapan perempuan debilitas bertentangan dengan CPD bertentangan dengan undang-undang disabilitas juga bertentangan dengan mandat SDJ karena di baik kata disabilitas itu adalah penyikapan yang berbasis hak bahwa hak-hak debilitas di fasilitas negara untuk diperlukan di semua aspek agar dia bisa hidup secara inklusif berpartifasi penuh dalam masyarakat jadi kata cacat kata disabilitas itu bukan salah satu paradigma yang bersifat sosial disana bertentangan dia dengan mandat RPGNM pembangunan yang inklusif RPGNM 2024 memandatkan itu SDJ no one left behind tidak ada yang tercecer tertinggal termasuk debilitas jadi sesuatu dia bertentangan dan gerak pembangunan baik nasional maupun global dan juga hak-hak asasi khususnya hak-hak debilitas itu terkait pasal-pasalnya nah itu ada beberapa pasal kubah sakit dia hanya mengutip orang kata kata kacat tapi disini juga ada penyuksuan infrastruktur dipahami sebatas fasilitas fisik disana tidak mencakup keragaman misalnya misalnya katakan menghubung atau juru bahasa isarat seperti itu ketemang kekerjaan adakah istilah tentang THK nah parah 53 mengatakan bahwa kacat tak berlarang berlarang tapi sementara tentang THK silahkan di THK kalau mengalami sakit berpanjangan atau cacat akibat kekerjaan kerja tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 24 bulan nah itu terkait pasal-pasalnya lalu ada lagi satu pasal itu tentang pengundaan sehat jasmani dan rohani ini berpotensi mendiskriminasikan disabilitas psikososial bahkan menangkal orang dengan jangka jiwa atau disabilitas psikososial sebagai disabilitas di sana ini syarat anggota diorang pengawas dan unsur profesional atau diorang direktur di sana sehat jasmani dan rohani kata itu sangat rentan kata itu kundangunitas lalu tentang aksebilitas aksebilitas dimandatkan dalam undang diabilitas di sana kita kerja dia mengatur tentang undang-undang tidak ada tentang dalam gedung rumah sakit transportasi darah tidak mengintegrasikan prinsip-prinsip dan norma-norma yang dimandatkan oleh undang-undang diabilitas di sana itu semua terkait aksebilitasnya jadi memang masih perlu lagi diadvokasi supaya abuse undang-undang kita kerja ini berperspektif misabilitas juga di sana itu terkait dengan undang-undang kita kerja tempat aksebilitas yang terhadap penyambang diabilitasnya lalu kemudian pengupahan nah ini pengupahan pengupahan dikatakan upah minimum hilang karena dihitung berdasarkan satuan hasil dan satuan waktu jadi itu jadi nampak Spartan di sana prinsip Spartan siapa kuat dapat banyak di sana ini mengugurkan lupa PNR dalam undang-undang terjadi pertempangan terkait prinsip pengupahan ini tapi jangan mengatakan bahwa pengupahan dengan berdasarkan satuan hasil satu maka gugur termasuk cuti cuti haib cuti haib itu rentang untuk tidak dipenuhi kalau pengupahannya satuan waktu dan bersatu hasil itu tetang pengupahan lalu dampaknya berpotensi menggunakan upah cuti haib dan melahirkan berpotensi menabaikan kondisi pekerja dengan disabilitas bagaimanapun keperluan pekerja dengan disabilitas tempo kecepatannya mencapai kuota kerja yang target tidak sama dan juga pekerja yang sudah berumur yang sudah menjelang pensiun atau mereka yang bekerja dalam kondisi pemilihan termasuk dan kondisi haib misalnya itu rentang kehilangan penghasilan disana dengan satuan waktu perhitungan waktu berpengen misalkan 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 tidak bisa berpacu dalam satuan waktu dalam satuan hasil itu itu terkait dengan dampak kekuatan lalu kemudian penyutusan bangun kerja itu dipermudah dalam kondisi cacat dia bisa tidak bantu melakukan pekerjaan nah dia bisa pindah dia bisa di PHK sebenarnya harus ada kebijakan untuk pekerjaan kalau kondisi cacat tetap akibat kerjaan bisa dialihkan diperdayakan dilatih untuk mengerjakan bidang yang berbeda dimana dia bisa menuhi pekerjaan dari sana ini terkait dengan penyutusan hubungan kerja di sana padahal undang-undang kalau kita jaki dari undang-undang pekerjaan bagaimanapun undang-undang obisolo cipta kerja ini banyak berdabrakar pada undang-undang lama termasuk undang-undang pekerjaan di sana kondisi banyak perubahan terkait dengan penyutahan dan penyutupan kerja yang menampak keberpihakan kepada pengusaha di sana saya hanya besar-besarnya saja di sini lalu kesimpulan tentang undang-undang cipta kerja ini nah undang-undang cipta kerja tidak mencantumkan kuota 1% untuk penyelundang misabilitas di perusahaan swasta 2% BPNN BUD tidak tampak integrasinya integrasi undang-undang disabilitas di sana lalu berorientasi pada habilitas fisik satu waktu dan satu hasil itu adalah spartan catat kuat didapat seperti itu lalu kemudian kerjaan tidak mengintegrasikan mekanisme pencegahan perlindungan kekerasan terhadap perempuan disabilitas khususnya perempuan perempuan khususnya perempuan yang mobilitas sangat berdampak sistem perlindungan ini perempuan di samping juga bisanya dalam keadaan dia tidak bisa dicapai kuota kerja rentan kekerasan dalam rumah tangga rumah tangga dengan kekacauan penghasilan turun akan mengganggu ke rumah tangga yang terjadi biasanya adalah kekerasan dalam rumah tangga jatuh di sana seperti itu lalu dengan pengupahan sistem hasil dan sistem waktu maka perempuan pekerja tidak bisa menggunakan waktunya untuk sekolah atau meningkatkan pengetahuan jadi banyak sekali dampaknya terhadap perempuan dan perempuan disabilitas terkait pengupahan yang berdasarkan satuan hasil dan satuan waktu tadi sampai peluang untuk sekolah secara manding biasanya banyak begitu bekerja sampai sekolah tapi karena satuan hasil waktu dia tidak bisa lagi itu baik dari segi keuangan maupun waktunya kalau dipakai untuk kerja di sana lalu mendorong kemajuan ekonomi dan beri kemudahan dalam usaha menengah kecil tapi tidak menegasikan kemudahan bagi penyandang disabilitas ini secara segar segar sebesar dampak undang-undang cipta kerja terhadap disabilitas saya kira sekian terima kasih moderator masih di terima kasih terima kasih terima kasih kak reny untuk paparannya yang tajam dan jika bapak ibu ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan mohon ditahan dulu karena kita akan langsung mendengarkan paparan dari narasumber kedua kita yaitu pak pajri nusansi silakan pak pajri waktu antara 15 sampai 20 menit baik terima kasih atas tempatannya selamat siang bapak ibu sekalian senang sekali bisa hadir dalam pertemuan diskusi ini senang sekali juga bisa bertemu dengan bapak ibu sekalian berkenalan berkejaring begitu ya karena isu disabilitas ini memang pada dasarnya isu yang mulai banyak dikenal dan sebenarnya isu kita bersama karena sangat dekat dengan kehidupan manusia dan bagian dari keragaman manusia saya izin share screen semoga sudah terlihat dalam kesempatan ini saya ingin share atau memantik diskusi begitu ya terkait dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja undang-undang ini sejak awal memang menuai banyak pertanyaan saya ingat dari mulai bulan oktober tahun 2019 pusat kubil kebijakan lembaga saya sudah melakukan pemantauan dan sejak awal memang rancangan undang-undang ini sangat parsial melihat permasalahan jadi ingin menyelesaikan kesemrawutan regulasi di bidang FUMKM operasi lalu sektor usaha lainnya dan kemudian meningkatkan investasi tapi kemudian dalam prosesnya sangat berjarak dengan kondisi masyarakat itu sendiri industri dan itu juga tercermin dari berbagai proses berbagai upaya tindakan yang dilakukan selama pembentukan undang-undang cita kerja ini saya ingin memulai dari kenapa kita harus kritis terhadap sebuah undang-undang dan terkait dengan aspek hak asasi manusia pertama HAM itu jadi elemen penting dalam pelaksanaan negara hukum dan demokrasi jadi ketika bicara mengenai hak asasi manusia dia adalah instrumen yang akan memastikan bahwa setiap orang di sebuah negara itu diperhatikan mendapatkan haknya dan mendapatkan ruang untuk bisa berpartisipasi maupun mendapatkan kesejahteraan yang kedua bicara mengenai undang-undang undang-undang itu cerminan politik hukum penlindungan hak jadi undang-undang itu bukan sekedar regulasi yang akan berimplikasi terhadap implementasi teknis di lapangan tetapi undang-undang itu adalah komitmen negara komitmen pemerintah terkait dengan aspek penghormatan pelindungan dan pemenuhan akasasi manusia dan itu biasanya adalah sebuah politik hukum jadi kalau ditanya mau ke arah mana pelindungan hak lihat aja undang-undangnya lalu kemudian undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut dari konstitusi kalau kita baca undang-undang dasar 1945 konstitusi Indonesia kita bisa melihat bahwa banyak pelindungan banyak jaminan hak asasi manusia bagi warga negara maupun penduduk begitu secara umum atau bahkan setiap orang pengakuan untuk setiap orang terkait hak asasi manusia lalu apakah kemudian itu akan berdampak kepada kehidupan warga negara Indonesia atau penduduk atau semua setiap orang yang diakui begitu akan ketika undang-undangnya bisa menginterpretesikan dengan baik bisa mengatur lebih lanjut lebih baik begitu nah ini yang akan jadi titik strategis berikutnya dan yang terakhir undang-undang dibentuk berdasar kewenangan legislasinya yang dipegang oleh lembaga perwakilan rakyat jadi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dia juga sebagai lembaga perwakilan rakyat dimana berarti kegelisahan kegelisahan kegusaran terhadap sebuah undang-undang itu yang dirasakan oleh publik itu seharusnya disuarakan oleh DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat nah dari empat fondasi ini kita coba nanti kita lihat bagaimana sebenarnya undangan-undang cipta kerja itu berproses dan kemudian substansinya bagaimana terutama terkait dengan pelindungan hak asasi penyelan stabilitas saya akan mengkritisi undangan-undang cipta kerja ini dari dua aspek aspek proses dan aspek substansi nah catatan terhadap proses yang saya yang kami rekam dari PSHK adalah pertama pembentukan undang-undang cipta kerja berjalan tidak transparan dan partisipatif hal pertama ini menjadi hal pokok karena memang sangat terasa betul bahwa pembentukan undang-undang ini tidak transparan apa buktinya apa yang bisa menjadi alasan argumentasi pernyataan tersebut pertama kalau kita sadari kalau kita ingat-ingat tidak pemerintah dan DPR itu tidak punya link atau kemudian wadah resmi untuk mempublikasikan minimal draft dari regulasi itu kalau kita ingat-ingat misalkan dari mana mungkin Bapak Ibu sekalian di ruangan ini di ruangan online ini pernah mendapatkan draftnya coba diingat-ingat dari mana kita dapatnya saya prediksi kemungkinan besar itu dari grup WA itu satu lalu kemudian dari link website yang bukan web resmi dari pemerintah untuk pertama kali ya kalau sekarang sudah banyak sekarang sudah disahkan tidak diundangkan padahal penyebar luasan draft itu menurut Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kewajiban bagi pembentuk undang-undang jadi wajib bagi DPR dan pemerintah untuk menyebar luaskan draftnya minimal draftnya nah itu tidak dilakukan jadi kalau kita buka website DPR nih website yang resmi punya DPR itu sudah bagus wadahnya sudah ada kronologis gitu ya pembentukan rancangan undang-undang itu tapi sayangnya tidak ada isinya dokumennya dokumennya tidak ada jadi itu bagus secara tampilan tapi isinya tidak ada nah ketidak transparanan ini berdampak kepada partisipasi yang minim publik bagaimana mau berpartisipasi kalau dia tidak punya draftnya nah akhirnya yang terjadi apa kalau kita ingat nih setelah disahkan ketika ada publik yang kritis DPR dan pemerintah counternya apa oh anda udah baca belum draftnya itu yang selalu kita dengar padahal kewajiban untuk membuat publik paham tahu adalah kewajiban pembentuk undang-undang dan itu fenomena yang terjadi saat ini jadi tidak ada dialog secara substantif yang ada adalah menyerang personal begitu nah itu yang sangat disayangkan sehingga ketika tingkat partisipasi yang minim dan kemudian tidak berbobot itu bukan karena semata-mata kualitas publik masyarakatnya tapi karena transparansi yang tidak berjalan nah ini yang terjadi di undang-undang lalu kemudian pengumpulan masukan dari publik tidak menyasar seluruh kelompok kalau kita lihat di undang-undang cipta kerja itu dia mengubah atau mengintervensi 79 undang-undang lainnya sedangkan data terakhir yang diungkapkan oleh ketua DPR ketika konferensi itu menyatakan ada 65 kelompok masyarakat yang didengar nah kita bayangkan jumlah undang-undang yang diintervensi jauh lebih banyak dibandingkan ruang partisipasi yang dibuka begitu jadi apakah semua konten yang ada di undang-undang cipta kerja ini berhasil mendapatkan masukan dari masyarakat atau tidak kalau dari data itu jelas tidak jawabannya dan salah satu pihak yang tidak pernah dilibatkan sejak awal adalah kelompok disabilitas jadi menjadi sebuah dasar yang sangat kuat kenapa banyak sekali kritik terhadap isu disabilitas di undang-undang kerja ini karena tidak pernah dilibatkan sejak awal para pembentuk tidak sensitif terhadap isu disabilitas sehingga apa yang menjadi argumentasi pemerintah saat ini itu hanya menjawab yang sifatnya permukaan saja tidak sampai ke dalam nah lalu kemudian draft erocita kerja tidak pernah dipublikasikan secara berkala nah tadi saya sudah sampaikan ketika pada saat awal hanya pada saat awal diserahkan dari presiden ke DPR tapi selebihnya itu tidak 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 ada penyebar luasan ada pun penyebar luasan kadang sulit untuk melihat apakah ini resmi atau tidak ya karena dapatnya itu biasanya dari orang per orang bukan dari kelembagaan sehingga aspek transparansi juga kembali dipertanyakan bentuk publikasi yang terbatas dilakukan dengan tidak accessible nah ini yang akan terkait dengan isu disabilitas draft-draft yang di-share atau draft-draft yang terpublikasi tersebar luas di publik itu draft yang tidak accessible bagi teman-teman disabilitas netra ternyata tidak bisa diterbaca oleh screen reader sehingga rekan-rekan misalkan dipertuni begitu ya persatuan tunan netra Indonesia itu dengan inisiatif sendiri mengubah format draft tersebut ke draft yang accessible untuk mereka baca melalui screen reader aplikasi di laptop atau di handphone nah ini jelas bahwa sudah tidak transparan draft yang dipublikasikan tidak secara resmi tapi yang terpublikasikan tidak akses bagi teman-teman bisa berikan netra nah selebihnya ketua badan legislasi DPR sempat menyatakan bahwa unan-unan kita kerja ini memiliki terobosan yaitu rapat-rapatnya dipublikasi lewat TV parlemen katanya nah kalau kita lihat TV parlemen itu tidak ada jurubah isyarat tidak ada closed captionnya atau running textnya sehingga teman-teman disabilitas suling tidak bisa mengikuti juga sehingga mindset dari pembentukan legislasi itu masih sangat konservatif masih sangat awam terhadap isu-isu disabilitas dan kemudian pembahasan dilakukan secara terburu-buru mengabaikan ketentuan dalam proses legislasi kecepatan pembahasan dari undang-undang ini saya angkat jempol karena mencerminkan etos kerja DPR dan pemerintah yang sangat baik bayangkan Bapak-Ibu sekalian undang-undang ini dibentuk atau dibahas itu tidak hanya di hari-hari kerja tapi juga dibahas di luar masa sidang di masa set-erses mereka tetap bersidang di luar jam kerja dan di luar hari kerja kadang Sabtu Minggu itu masih rapat kadang jam-jam sebelas malam itu masih rapat coba kita bandingkan dengan rancangan undang-undang lain saya ambil contoh yang paling ekstrim adalah undang-undang penghapusan kekerasan seksual RUPKS RUPKS itu hampir mau dikeluarkan dari prolegnas di pertengahan tahun 2020 kemarin karena dianggap tidak ada waktu untuk membahas jadi di satu sisi ada undang-undang cipta kerja yang dibahas begitu rajin tapi di sisi lain ada RU yang banyak diharapkan publik untuk segera keluar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kekerasan kekerasan seksual justru ingin dikeluarkan dari prioritas gara-gara dianggap tidak ada waktu jadi ini standar ganda yang jelas memperlihatkan bahwa posisi DPR itu tidak sedang sama dengan yang diwakilkan oleh mereka jadi kalau kita ambil tadi prinsip perwakilan rakyat sulit untuk mengharapkan posisi yang memang menyuarakan suara-suara publik di ruang-ruang sidang pembahasan kita kerja terutama nah ini lima catatan proses yang saya punya saya akan masuk langsung ke catatan substansi saya akan sebutkan dulu nanti kita akan bahas satu persatu pertama perubahan ketentuan dari undang-undang KPP ada makna dibalik ini lalu yang kedua penggunaan istilah cacat tadi sedikit sudah disampaikan atau sebagian sudah dijelaskan oleh karini lalu penghapusan jaminan aksesibilitas dari undang-undang bangunan gedung penambahan alasan kondisi disabilitas untuk mengutus hubungan kerja kemudahan bagi pengusaha UMKM tidak mencakup penghilangan hambatan pengusaha disabilitas dan terakhir penggunaan set Yasmani Rohani sebagai syarat pengusaha jabatan nah saya akan coba bahas satu persatu poin-poin ini yang pertama undang-undang cipta kerja banyak menghapus substansi di banyak undang-undang di 79 undang-undang dan berusaha untuk memindahkannya ke peraturan pemerintah sebagai ketentuan pelaksanaan dampaknya apa dampaknya ini dia ini data di undang-undang 12-2011 ketentuan pasal 10 dan pasal 12 kalau kita lihat materi muatan jadi setiap peraturan perundang-undangan itu punya materi muatannya jadi apa yang ada isi isi dari undang-undang itu harus beda dari isi dari PP PERPRES PERDA dan lain-lain nah apa yang jadi isi undang-undang di pasal 10 itu ini A, B, C, D, E salah satunya adalah pengaturan lebih lanjut dari konstitusi dan kemudian pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat nah dua poin itu nah kalau kita lihat materi muatan dari PP itu apa itu menjalankan undang-undang jadi ketika ada ketentuan undang-undang yang mau dipindahkan ke PP dia sudah memaknai berbeda ketentuan-ketentuan yang tadinya untuk perlindungan HAM untuk tindak lanjut dari ketentuan konstitusi dipindah ke PP yang sifatnya adalah administratif yaitu pelaksanaan dari undang-undang gitu jadi ketika kita bicara bahwa hak-hak penyenang disabilitas yang ada di undang-undang itu kemudian dihapus beberapa ketentuannya nanti saya akan bahas satu persatu itu akan dipindahkan ke PP berarti untuk undang-undang sudah memaknai pelindungan HAM sebagai aspek administratif saja tidak ada kewajiban tidak ada keharusan tapi hanya bagian dari tugas saja ini salah kaprah menurut saya seharusnya pelindungan HAM itu memang harus tetap ada di undang-undang agar kemudian dia menjadi pokok pikiran dan pokok pengaturan bukan hanya sebagai aspek teknis belakang lalu penggunaan istilah penyenang cacat tadi sudah disampaikan tapi saya ingin lebih teknis menjelaskannya kalau kita baca di slide itu ada beberapa pasal yang menggunakan istilah cacat itu di pasal mana saja itu ada di pasal 46 pasal 29 pasal 153 perubahan undang-undang 13 2003 dan seterusnya nanti bisa silahkan dirujuk nah permasalahannya adalah di undang-undang penyenang disabilitas itu ada pasal 148 saya coba bacakan ya di pasal 148 undang-undang penyenang disabilitas disebutkan bahwa istilah penyenang cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai penyenang disabilitas sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini jadi undang-undang yang menggunakan istilah penyenang cacat yang disahkan sebelum undang-undang penyenang disabilitas sudah diubah sudah dimaknai maknanya oleh pasal 148 itu menjadi penyenang disabilitas jadi sebelum undang-undang cipta kerja ini disahkan semua undang-undang yang disahkan sebelum undang-undang penyenang disabilitas kata penyenang cacat itu sudah berubah maknanya jadi penyenang disabilitas tetapi yang dilakukan oleh undang-undang cipta kerja adalah justru mengaturnya kembali di undang-undang cipta kerja yang disahkan tahun 2020 menggunakan istilah penyenang cacat jadi apa yang sudah diubah oleh pasal 148 dengan penyenang disabilitas justru dihidupkan kembali menjadi istilah penyenang cacat di undang-undang cipta kerja yang disahkan tahun 2020 nah ini kan menunjukkan bahwa tidak ada harmonisasi antara undang-undang cipta kerja dengan undang-undang penyenang disabilitas begitu lalu kemudian aspek pelibatan sejak awal ini kemudian menghilangkan sensitivitas dari pembentuk undang-undang untuk melihat permasalahan terkait dengan makna yang dalam dari perubahan istilah penyenang cacat menjadi penyenang disabilitas yang tadi sudah dijelaskan oleh Karen istilah dua ini bukan sekedar istilah penggunaan pemilihan kata-kata pemilihan diksi begitu ya tetapi ini sudah ada makna yang mendalam terkait dengan perubahan secara pandang dan saya pikir ini mewarnai pemahaman pembentuk undang-undang cipta kerja terhadap istilah disabilitas dan itu akan berpengaruh terhadap konten-konten atau substansi-substansi yang lain di undang-undang cipta kerja nah yang menurut saya paling bermasalah ada dua yang paling bermasalah menurut saya yang salah satunya adalah ini pertama dia penghapusan dia menghapus penang-cipta kerja ini menghapus pasal yang selama ini kita gunakan untuk menjamin akresibilitas di bangunan gedung nah pasalnya apa Pak yaitu pasal 27 ayat 2 undang-undang 28 2002 tentang bangunan gedung saya bacakan ya isinya isinya adalah kemudahan hubungan ke dari dan dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah aman nyaman termasuk bagi penyelan cacat dan nanti pasal ini sebelum ada undang-undang penyelan cacat itu jadi pasal andalan untuk menagih kepada kesetiap bangunan gedung pengelola bangunan gedung untuk menyediakan aksesibilitas tapi oleh undang-undang cipta kerja dihapus nah apakah kemudian penghapusan ini menimbulkan apa permasalahan hukum jawabannya ya karena sudah tidak ada lagi pasal yang sektoral di undang-undang bangunan gedung untuk kemudian digunakan menagih aksesibilitas bangunan gedung memang ada pasal-pasal terkait di undang-undang penyelan cacat tapi ketika coba kita baca pasal-pasal di undang-undang penyelan cacat itu juga merujuk pasal ini di undang-undang bangunan gedung kenapa? karena sebenarnya pasal ini sudah progresif sudah sangat baik bahkan kalau kita lihat di jaman 2002 undang-undang disahkan undang-undang bangunan gedung ini disahkan pasal ini bahkan ketika itu si RBD belum disahkan nah pasal ini tapi sudah ada itu kan luar biasa jadi ini kemunduran luar biasa yang dihadirkan laluan kita kerja terhadap pelindungan hak bagi penyelan disabilitas nah lalu juga terkait dengan pemutusan hubungan kerja dengan alasan disabilitas nah ini menarik bahwa kalau kita merujuk pada pasal 172 undang-undang 13-2003 kita akan menemukan pasal bahwa ini isinya pekerja atau buruh yang mengalami sakit berkepanjangan mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 12 bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon dua kali ketentuan yang ada nah kalau kita lihat pasal 172 di undang-undang ketenangan kerjaan bola untuk pemutusan hubungan kerja itu ada di pekerjanya ada di buruhnya jika seseorang nih mengalami kecelakaan kerja menjadi disabilitas si pemberi si pemberi kerja itu gak bisa semena-mena memutus hubungan kerja pekerja itu yang bisa terjadi adalah si pekerja itu meminta kepada pemberi kerja itu untuk memutus hubungan kerjanya gitu jadi bolanya itu ada di si pekerja dan kalau itu terjadi dan dilakukan oleh pemberi kerja pasangon yang didapatkan oleh pekerja tersebut dua kali lipat ini kan bentuk perlindungan pekerja disabilitas oleh undang-undang karena posisi pekerja dan pemberi kerja selalu tidak setara sulit untuk berhadapan dengan pemberi kerja yang kemudian menuntut haknya kira-kira begitu bagi pekerja yang menuntut haknya sulit untuk berhadapan satu lawan satu dengan pemberi kerja oleh karena itu ada peran pemerintah harusnya dalam hal ini di perlindungan di undang-undang nah hal yang sudah baik di pasal 172 undang-undang ketenangan kerjaan dihapus oleh pasal 81 angka 42 dihapus oleh undang-undang cipta kerja itu dulu sebelum masuk ke sini jadi pasal yang sudah baik pasal 172 ini dihapus di undang-undang cipta kerja udah gak ada lagi nah lalu gimana pengaturannya nah pengaturannya jadi ada di pasal 81 angka 42 undang-undang cipta kerja posisi yang tadinya bolanya ada di pekerja dibalik oleh undang-undang cipta kerja bolanya ada di pemberi kerja yaitu pasalnya menjadi pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan nah jadi pemberi kerja bisa menggunakan alasan pekerja buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjanya selama melampaui batas 12 bulan jadi ini bisa jadi alasan bagi pemberi kerja untuk memutus hubungan kerja bagi penyandansiabilitas pekerja disabilitas yang yang didapatnya karena alasan kecelakaan kerja jadi bolanya berpindah nih sekarang nah untuk hal ini awal minggu lalu hari Selasa saya audiensi dengan Bu Menteri Menteri Ketenangan Kerjaan beliau menyatakan bahwa pasal ini disusun karena semuanya akan dilimpahkan kepada perjanjian kerja jadi seolah-olah pemerintah itu menutup mata dengan situasi bahwa ada ketimpangan antara pekerja dan pemberi kerja ketika dihadapkan satu lawan satu bagi seorang penyandansiabilitas atau pekerja dengan disabilitas berhadapan dengan pemberi kerja sebenarnya posisinya tidak seimbang oleh karena itu undang-undang ini seharusnya itu menguatkan pihak pekerja atau buruk agar situasinya seimbang nah hak pekerjaan kewirausahaan dan kooperasi untuk penyandansiabilitas meliputi hak tidak diberhentikan karena alasan disabilitas kalau kita merujuk pada undang-undang penyandansiabilitas di pasal 11 jelas tegas bahwa tidak boleh ada pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja karena alasan disabilitas jelas itu di pasal 11 buruk nah hambatan penyandansiabilitas dan isu UMKM jadi kalau kita lihat di berbagai pemberitaan dan juga dasar menimbang dari undang-undang cipta kerja itu salah satunya adalah mencakup menciptakan kemudahan perlindungan pemberdayaan kooperasi usaha mikro kecil menengah tetapi tidak mencakup kepada hambatan-hambatan dihadapi penyandansiabilitas jadi tujuan utama dari undang-undang cipta kerja sendiri tidak menyasar kepada permasalahan penyandansiabilitas nah apa sih sebenarnya permasalahan penyandansiabilitas perhambatan penyandansiabilitas dalam UMKM misalkan pertama ada pandangan stigmatif terhadap pengusaha disabilitas karena dianggap tidak tidak punya kecakapan padahal walaupun penyandansiabilitas tidak dilihat hanya dari hambatannya saja tapi pasti punya kelebihan pengakuan kapasitas hukum terutama misalkan disabilitas mental begitu ya dan juga ada beberapa disabilitas fisiknya ketika membuka rekening di bank itu dipertanyakan apakah bisa bertanggung jawab terhadap pembukaan rekening ini misalkan jadi sulit sebenarnya ada kondisi-kondisi sulit bagi penyandansiabilitas untuk membuka rekening di bank apalagi mengakas permodalan di bank dan yang ketiga hambatannya adalah aksesibilitas tempat berjualan dan ketiga masalah bagi pengusaha disabilitas di UMKM ini tidak diatur di undang-undang cipta kerja yang di undang-undang cipta kerja itu kemudahan dalam perizinan kemudahan dalam akses modal yang hambatan bagi penyandansiabilitas tidak dihitung nah ini terlihat bahwa pembentuk undang-undang cipta kerja ini tidak sensitif terhadap masalah-masalah penyandansiabilitas yang kadang lebih dalam lebih teknis lebih detail terhadap UMKM nah lalu kemudian terakhir penggunaan sehat jasmani dan rohani ini tadi sudah disampaikan oleh Kak Reni bahwa intinya adalah syarat sehat jasmani dan rohani untuk sebuah pekerjaan itu digunakan dalam menunang cipta kerja di pasal 168 dan dalam prakteknya syarat ini kerap diskriminatif menurut kami jadi kondisi disabilitas itu dianggap tidak sehat tidak sehat jasmani dan rohani jadi kerap penyandansiabilitas tidak mendapatkan pekerjaan gara-gara dianggap tidak sehat jasmani padahal kondisi disabilitas sama kondisi sakit itu berbeda sehingga kerap mendiskriminasi nah saya ingin menyatakan bahwa fenomena undang-undang cipta kerja ini sebenarnya bukan hanya untuk undang-undang cipta kerja secara proses terutama ya ini cerminan dari pembentukan undang-undang secara keseluruhan kalau menurut saya proses legislasi di Indonesia itu masih diskriminatif terhadap penyandansiabilitas dan dalam konteks itu saya ingin mengajak bahwa masih banyak sebenarnya undang-undang lain yang sedang dalam proses hari ini tadi di awal sebelum mulai karena ini menyampaikan bahwa ada isu terkait dengan undang-undang ketahanan keluarga lalu kita juga dihadapkan dengan RUU penghapusan kekerasan seksual dan undang-undang lainnya saya ingin menampilkan disini undang-undang yang sisa RUU prioritas di 2020 jadi saat ini masih ada berbagai RUU prioritas yang sedang dibahas dan di tahun depan akan ada RUU prioritas baru sedang dalam proses dalam konteks ini saya ingin mengajak pada beberapa sekalian untuk melihat untuk memastikan bahwa proses legislasi ini akses bagi teman-teman penyandansiabilitas baik dari segi proses maupun substanti jangan sampai kesalahan di undang-undang cipta kerja itu berulang di rancangan undang-undang lainnya semoga itu bisa menjadi concern bersama kita di ruangan online baik itu saja dari saya mohon maaf atas apabila terlalu cepat apabila ada yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan di tanya-tanya jawab terima kasih atas perhatiannya ya terima kasih mas Frajay tadi sudah menyampaikan mengulik dengan detail betapa bermasalahnya undang-undang cipta kerja ini dari proses hingga pada substansinya kita akan langsung mendengarkan juga pengalaman dan share cerita dari Mas Farid Hariwifandi yang dalam hal ini punya pengalaman dalam mengadvokasi disabilitas pada isu transportasi dan fasilitasi gedung begitu ya Mas Farid namun sebelumnya Bapak Ibu kami mohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh ya Ibu Mas Mur silakan Mas Farid langsung saja ceritanya Mas Farid terima kasih sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Mudaya salam kebajikan terima kasih sebelumnya kepada JKLPK yang telah melihat diskusi penting ini terutama ini bulan yang sangat istimewa buat kita semua karena ini bulan Desember bulannya disabilitas bulan dimana momentum kita mengingatkan men-streaming dalam pemenuhan penghormatan berlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebenarnya dimana tadi Mas Fajri dan Mbak Rai ini sudah banyak menjelaskan dan membuka perspektif kita tentang pembahasan ini tapi memang yang kita ingat saat ini kita merayakan kalau dihitung dari hari disabilitas yang sudah ada sejak 1992 maka kita akan menyambutnya dalam perayaan yang ke-82 hari lahirnya hari disabilitas Mas Fajri dan Mbak Rai ini sudah menggambarkan bagaimana masa depan kita bagaimana masa depan disabilitas karena bagi saya disabilitas itu masa depan saya juga kita semua akan mengalami penurunan organ-organ dan segala macam aktivitas sosial kita dan masa depan kita harus kita sambut dari sekarang yaitu menjadi disabilitas dan bergerak bersama teman-teman disabilitas tentu webinar ini akan menjadi perhatian isu banyak orang yang bisa ditonton siapa saja dalam Zoom live streaming guna mengingatkan kembali masih banyaknya pekerjaan rumah bersama kita dan mempersiapkan jelang hidup kita menjadi disabilitas saya salam kenal dan salam hangat juga untuk Mbak Rai ini dari Komnas Perempuan senang sekali bisa bertemu di sini saya berinteraksi dengan Komnas Perempuan sudah lama karena banyak melakukan pendampingan pendampingan sehingga banyak sering meminta saran Komnas Perempuan dari zamannya Mbak Yuni Mbak Nurher dan terakhir bahkan sebelum Mbak Andi dipilih saya bersama beliau sedang mendampingi kasus anak disabilitas yang meninggal di tahanan di Kalimantan jadi memang Komnas Perempuan dari dulu saya rasakan betul peranian yang sangat aktif dalam isu-isu ini meskipun tadi Mbak Rai ini bercerita tentang posisi kertas kerja tapi pada prakteknya banyak sekali karya-karya teman-teman Komnas Perempuan di isu disabilitas kemudian juga Mas Wajri Nusamsi saya sebenarnya itu lama jumpa dengan Mas Wajri sejak dilibatkan ada aktivis disabilitas pengundang kursi ruta Mbak Cucu di Admin Jakarta Barriar Free Tourism jadi saya banyak membaca itu Mbak Mas Nur pencaran-pencaran dari Mas Wajri merespon berbagai kondisi isu-isu disabilitas kekinian dan saya juga interaksi dengan tulisan-tulisan Mas Wajri bagi artikel di artikel salam kenal dan salam hangat Mas Wajri benar-benar nanti benar-benar bisa kopdar nih sama Mbak Rai ini Mas Wajri ya para peserta diskusi daring dampak undang-undang cipta kirda terhadap penyandang disabilitas yang saya hormati dan muliakan tema diskusi kita memang sangat menarik karena membicarakan disabilitas di bulan Desember yang menjadi perhatian dunia juga Indonesia terutama membicarakan disabilitas dalam dunia kerja kalau melihat pernyataan pemerintah terakhir disampaikan bicaranya pemerintah forum undang-undang ini akan diperbaiki dalam forum akademis yang pemerintah memberikan jalan tiga jalan pertama yang sering kita dengar dan sedikit agak gusar dan bosankan yaitu ketika dijawab dengan judicial review KMK yang memang sudah ada yang mendorong kesanan sudah didaftarkan dilaporkan kemudian pilihan kedua jalan kedua kalau ada masalah-masalah yang substansif dan tidak masuk di JR silahkan melakukan istilahnya legislative review yang tadi dijelaskan Mas Fajri juga dan terakhir pemerintah memberi jalan menjawabkan tiktok jauh untuk menampung pendapat masyarakat berdiskusi yang tadi dijelaskan bagaimana pemerintah mengarahkan kepada aturan turunan sebenarnya dalam PP, Perpres, dan Perdaya yang Mas Fajri sudah menjabarkan dengan jelas proses itu bila kita lalui ini yang dianggap jalan keluar tiga ini sebagai sebutan Profesor Mark Foote itu sebagai optik teori tapi kalau kita mendengar Mas Fajri sebenarnya banyak teori lain yang bisa menjadi alternatif jalan keluar tapi memang dorongan saat aksi yang lalu begitu kuat bagaimana perpudusulkan tapi kenyatanya pemerintah sampai sekarang dan kenyatanya secara tegas bukan opsi pemerintah alasannya karena kalau hanya mengubah misalnya satu titik atau satu titik misalnya hanya pidana artinya orang akan bernarik-narik dengan substansi yang lain yang terdapat di undang-undang itu sebenarnya sudah banyak perspektif tadi yang diatakan Mas Fajri bagaimana posisi hukum dan kemudian Mbak Raini tentang fakta di lapangan juga berbagai aksi yang kita lihat terus-menerus mengawal isu ini tapi yang kadang saya bayangkan kalau mungkin Indonesia sudah akses atau punya tempat sendiri dalam menyampaikan disabilitas pendapatnya mungkin disabilitas juga akan banyak di aksi-aksi kemarin hanya sayangnya kenyataannya bukan tidak ada di sana tapi aksesnya yang masih belum ada saya sering bilang keterbasasan itu diciptakan di diri kita bahkan dalam satu sisi hidup kita sebenarnya sangat bergantung dengan kehadiran orang lain untuk itu bagi saya sebuah keniscayaan jika kita tidak menerima disabilitas karena disabilitas itu kita dan membangun dunia ramah disabilitas adalah membangun kualitas hidup diri kita sendiri termasuk bagaimana kita memandang undang-undang cipta kerja jadi seiring semakin berumur dan berkurangnya fungsi-fungsi organ kita sama dengan undang-undang ini yang memilih jalan politik jalan politik yang sebenarnya kalau Mas Fajri bilang minim partisipasi itu sama saja dengan memotong hak konstitusi warga negara yang dianggap tidak bisa berpartisasi bahkan RU-nya ada dan beritakan tapi jauh dari informasi yang fix Mas Fajri aja yang berkutat di pusat studi hukum dan kebijakan tadi belum dapat memastikan ketika menerima naskah akademik yang undang-undang bahwa ini yang benar-benar sedang dibahas oleh badan legislasi kita untuk itu pilihan menjadi pendamping tidak hanya sekedar pendamping tapi berjuang bersama disabilitas bagi saya berjuang bersama untuk kualitas hidup yang lebih baik terbayang di masa tua saya nanti ketika saya kembali ke ujung Jogja atau Kelaten dimana keluarga angkat saya ada di sana karena saya dari kecil hidup di panti dari 4 tahun sampai kuliah saya dari panti ke panti untuk mendapatkan pendidikan dan sekitiga saya balik ke kampung dan saya semakin berkurang fungsi saya saya membayangkan kehidupannya sangat jauh dari akses jadi mari kita memencamkan mata bersama-sama memaikan diri kita ketika sudah berada di era itu nah disitulah passion saya passion saya muncul untuk mendampingi dan ingin sekali belajar terlibat yang bukan aktif dengan gerakan-gerakan mengkampanyekan hak-hak penyandang disabilitas dan dalam perjalanan kasusnya saran masukan itu menjadi sebuah kebutuhan terutama di lembagaan bakum human right dan para hal hukum seperti komnas perempuan atau PSHK Mas Fazri banyak saya ambil sebagai tindakan di lapangan karena memang di lapangan itu dihadapi minute to minute kadang tegang menegangkan apalagi model seperti investigasi yang mengasesmen melanjutkan sebuah kerja-kerja yang penuh investigasi disinilah saya menemukan bekerja disini hampir 9 tahun terlibat mengenal isu disabilitas jadi saya menemukan seperti ini sebenarnya hidup saya sesungguhnya seperti ini bahwa disabilitas itu masa depan saya jadi sebuah kenisayaan ketika orang-orang menghindar bicara disabilitas atau alfa khilaf tidak membicarakan masa depannya sendiri biasanya teman-teman itu menyebutnya dengan kuasa normalitas jadi saya masih ingat dulu Mbak Masmur Mas Fazri Mbak Reini dan peserta diskusi Zoom kita ketika saya ditegur nenek saya almarhum katanya ya namudah jalan sopan dong jangan di depan orang tua sekarang saya memahaminya sebenarnya memang saat itu nenek saya belum bicara disabilitas dan belum menyiapkan masa depannya bahkan masa depan itu harus dimulai harusnya gerakannya sekarang dan dari Zoom ini harusnya kita lebih kuat lagi terutama di bulan Desember ini mengkamanyakan men-streaming isu-isu disabilitas karena memang kenyataannya dunia kita masih belum ramah disabilitas bahkan yang saya rasakan ketika bergerak di isu ini lebih butuh banyak teman sebenarnya dibanding lawan karena melihat realitasnya masih panjang perjuangan menjemput masa depan kita sendiri menjadi disabilitas dari pendampingan pemenuhan hak itu kita berhatapkan dengan kasus-kasus dan harus mulai melihat kebijakan namun sayangnya saya merasakan ketika mendampingi di setiap daerah di Indonesia tidak sama fasilitasnya sehingga ketimpangan penakanan disabilitas itu masih terjadi meski kebijakan sudah sangat maju Mas Wajri tentu tadi sudah mempercerah kita memotret berbagai undang-undang filosofis kebijakan dan prakteknya namun kenyataannya dalam gap-nya sangat besar jadi saya melihat akhirnya mereka banyak mendekat ke akses yang ada seperti di perkotaan atau lembaga layanan yang diselenggarakan pemerintah swasta atau masyarakat meski mendekat ke akses tapi benar-benar juga tidak di pusat akses kalau saya jangkau mereka atau bisa mengakses fasilitas yang benar-benar aksesful itu juga tidak mudah sehingga mereka berada di pinggiran dengan alasan berbagai kondisi yang memang real misalnya kemampuan ekonomi kadang juga kembali ke rumah bukan pilihan dan mereka lebih-milih bertaruh mendekat karena merasa sama saja pilihannya berjuang dan bertaruh kerasnya hidup itu sudah menjadi persoalan utama kadang bagi saya seperti nasib bukan pilihan karena memang tidak ada pilihan yang banyak tapi harus diperjuakan bahkan menyemangati dirinya sendiri dengan melihatnya sebagai peluang saya melihat kasus pendampingan misalnya ketika salah satu layanan rujukan nasional yang disebut Dulu Panti sekarang Balai ditutup tapi di luar sana belum disiapkan untuk mereka dan sebulan kemudian COVID-19 coba bayangkan bagaimana sampai sekarang saya lihat kehidupan prihatin mereka bukan mereka tidak bisa dengan COVID-nya akses tambah terbatas peluang juga bertempur dengan yang lain sangat bertempur dengan yang lain sangat kompetitif sehingga membutuh keberpihakan untuk pendampingan meski kita punya regulasi yang bicara bangunan akses atau transportasi akses namun perkembangan dari disabilitas itu sendiri sangat dinamis berjalan dengan kehidupan dan kebutuhannya yang harus dilihat secara holistik makanya regulasi itu menjadi benar-benar payung terutama undang-undang ciptaker yang sudah kita tahu tadi bagaimana konsen undang-undang cipta kerja dalam membangun lingkungan kerja yang reasonable accommodation sejak awal jadi kalau masuk kita pada diskusi undang-undang ciptaker seperti yang sudah jelaskan Mas Fadze dan Mbak Raini tadi bicara tahapan undang-undang adalah bicara proses suncang kalau saya diundang di Kemenkumham itu bicara penyusun dan perancangan yang dalamnya sebenarnya ada tahapan harmonisasi yang sudah gamblang saya jelaskan Mas Fadze bahwa ketika undang-undang ciptaker menjadi produk legislasi proses-proses tahapan harmonisasi menjadi perancangan utama tapi realitanya seperti ini data kalau kita melihat data supas dari 267 juta data penduduk kita 8,56% mengalami hambatan dan disebut disabilitas artinya ada 22 juta meskipun WHO menyatakan WHO menyatakan 15%-nya bisa sampai sebenarnya sekitar kalau dihitung 28 juta penyandang disabilitas ini bukan barisan angka-angka tapi ini adalah bicara masa depan kita memang yang menarik data yang pernah saya lihat antara hasil sensus dengan hasil tiap provinsi mencatat penyandang disabilitas di Pemda itu give datanya sangat jauh jadi itu luar biasa kemudian siapa penyandang disabilitas dan kenapa itu penting saya sendiri ini mengalami diabetes sehingga ketika masuk ke diabetes itu mata mulai berkurang sudah 7 tahun pembicaraan juga mulai kejelasannya berkurang apalagi kalau bicara itu bicara masa depan saya yang sudah pasti ke depan apalagi bicara Indonesia yang berada di ring of fire artinya sebagian negara yang memang harus ramah becana yang dimana menjadi disabilitas itu memang bisa terjadi pada siapa saja termasuk ketika mengawal mudik mudik itu seperti ajang stor nyawa pasti Mas Fadri Mbak Raini tahu ya angka peningkatan orang meninggal dalam mudik meskipun tidak ada tapi kecelakaan itu juga meninggalkan misalnya kemarin dianggap datanya tidak ada yang meninggal tapi kecelakaan itu meninggalkan orang-orang menjadi disabilitas kalau sudah bicara gempa tsunami banjir bandang kerusuhan pembakaran perusahaan yang semua menyatakan potensi disabilitas bertambah dan itu bicara realita kita transportasi kita yang buruk yang dapat kita potret di momen mudik misalnya yang merengut banyak nyawa yang dalam berau lintas saya bilang tadi mudik menjadi ajang stor nyawa itu bahwa pengalaman trauma patah tulang tidak berfungsi yang kuat tubuh atau membutuhkan penyembuhan semuanya bisa terjadi pada siapa saja bahkan angka kematian ibu yang masih tinggi dalam kelahiran menandakan kondisi jabang bayi yang terlahir mengalami trauma hebat yang dapat mengalami hambatan ketika dia lahir itu juga dalam perkembangan anak-anak tersebut menambahkan data semen disabilitas Indonesia kalau melihat dari tema diskusi kita tentang undang-undang ciptaker dan disabilitas memang ada pertanyaan yang menarik dari anggota dewan kita yang menyatakan kata cacat kan sudah dari undang-undang yang lama apa mau dibuat kecelakaan kerja yang menyebabkan disabilitas ini artinya seperti apa ya kalau kita dengar ini ada proses ambigu atau mungkin orang sering gaulnya biasanya membicarakan dengan gagal paham kepada anggota dewan sebagai mandat pembuat legislasi bukankah paradigma itu sudah ada sejak dulu ya dimucarakan DPR sejak tadi Mas Pajir bilang perubahan dari kata cacat menjadi penyandang disabilitas bahkan terakhir undang-undang lapan 2016 tentang revisi itu ya undang-undang penyandang disabilitas disahakan artinya kita membayangkan di dalam gedung dewan sebanyak itu masih gagal paham tentang posisi disabilitas sebagai warga negara yang memiliki hak pemenuhan pengelumatan dan perlindungan bahkan bicara kita sendiri sebenarnya diksi kata cacat lebih banyak digunakan istilahnya mungkin kita dengar untuk produksi barang misalnya sudah jadi kemudian ada kerusahaan disebut barang KW nah inilah menjadikan perjuangan para penyandang disabilitas dan teman-teman bertahun-tahun sebenarnya meninggalkan istilah cacat dan menuju ke penyandang disabilitas dan sayangnya sekarang stigma itu dilakukan kembali dalam undang-undang ini dan betapa perjuangan itu seperti ditarik mundur dalam perjuangan teman-teman tahapan harmonisasi yang direpkan sebenarnya menjadi wajah undang-undang baru kita menyebabkan publik gagal paham jadi sebenarnya kalau dalam agama setiap agama meyakini bahwa manusia itu dibahasakan dengan makhluk yang sempurna bahkan ada yang menyebutnya dengan reinkarnasi gitu juga di agama-agama yang lainnya jadi memandang manusia secara utuh apapun keadaannya tapi yang kenyataannya kita sendiri melihat undang-undang sebagai panutan hukum tertinggi ternyata masih mendanakan mereka yang membuatnya gagal paham gitu ya tentang arti disabilitas kenapa penyandang disabilitas itu kemudian tidak disebut cacat atau istilahnya disebut difabel atau tuna jadi memang Tuhan menciptakan manusia itu dari awal untuk saling kenal-menal dan mengandung arti keragaman keragaman itu yang membuat ini secara Islam saya yakin membuat kemanusia kemampuan manusia secara fitrahnya akan terbentuk dan menjadi kemampuan yang berbeda-beda sehingga kemampuan berbeda inilah yang kemudian baik dibanding disebut cacat anak berkebutan khusus atau dibatuh bahwa apa istilahnya ada kemampuan yang berbeda dari setiap manusia karena Tuhan memang menciptakan itu sendiri Tuhan menciptakan keragaman itu sendiri yang mengandung di dalamnya ada kemampuan berbeda different ability atau yang sering kita sebut disabilitas yaitu penyandang disabilitas namun seringkali kontrisi budaya juga membatasi dan menjadi berbanding terbalik dengan apa yang kita bicarakan dari pemberian Tuhan bahwa pemahaman yang terjadi sekarang lebih kepada bagi saya dengan adanya undang-undang cipta karini propaganda pembatasan kuasa normalitas yang sebenarnya di luar sanalah yang kemudian membatasi dalam membuka ruang akses dan penciptaan lingkungan yang mendukung disabilitas dan Mas Wajri juga membahas bagaimana itu kemudian di persempit di dalam undang-undang cipta karini dimana proses harmonisasi undang-undang juga berlaku mundur dan undang-undang masih menyatakan cacat sebagaimana yang disampaikan Mbak Rai ini tapi ketika kita bicara infrastruktur seperti aksesibilitas yang kita bahas sebenarnya sudah banyak sekali regulasi yang bicara ini seperti aksesibilitas bangunan gedung perempuan PUPR yang bicara kemudahan bangunan dan gedung dari sini semua saya berpikir bahwa ketika kita menghilangkan dalam undang-undang cipta kar arti penyandang disabilitas itu adalah sebuah kenisayaan untuk kita semua makanya adalah bagi saya semua ada perjuangan dan masa depan kita membenahi apa yang ada dalam undang-undang cipta kar meski regulasi dianggap lengkap bicara penggunaan hak disabilitas baik di konstitusi undang-undang maupun tapi gapnya soal penegakan hukum memang beragam sekali karena perbedaan bangunan akses dan akses publik yang memang berbeda fasilitas yang belum standar sehingga sanksi atau pidana hukum sangat beragam meski mungkin Mas Fadji bisa membahas nanti bahwa persoalan hukum itu menjadi satu isu penting aksesibilitas kita tidak tuntas-tuntas regulasinya ada tapi aspek penegakan hukumnya sangat jauh namun secara normatif dan standar semuanya sudah diatur pengalaman MRAD dalam akses transportasi sampai saat ini dikatakan transportasi publik kita sudah mulai menuju ke sana namun karena dinamika kehidupan disabilitas juga menjadi aspek penting memperhatikan kita menyebutnya guidance universal design agar mengakomodir banyak kebutuhan disabilitas karena sarana transportasi saat ini melalui visi pemerintah itu menyebutnya transportasi lain yang berkelanjutan visinya sangat besar selama di Kementerian Kehubungan Mas Farid saya cukupkan saya cukupkan jadi ada terakhir saja ada beberapa poin penting pertama memang penting sekali proses berjaring di dalam advokasi penduduk ciptator ini kemudian juga melihat banyaknya praktek baik yang dilakukan teman-teman ini harus menjadi narasi akademik yang bisa mempercerah badan legislasi kita kemudian yang jadi persoalan penting ketika mendampingi adalah belum adanya pendataan berjenjang buat dalam menciptakan lingkungan kerja untuk disabilitas sangat penting data habilitasi dalam mereka memampukan disabilitas kapasitasi disabilitas yang paling mudah misalnya bersumber dari data pendidikan sejak disabilitas bersekolah pendidikan dingin sampai pendidikan lanjut sehingga penciptaan lingkungan kerja bisa disiapkan hal ini sebenarnya yang berlaku juga untuk kita semua ketika melamar kerja membutuhkan alat tempat yang baik sehingga dapat kerja maksimal disabilitas menjadi faktor penting pembangunan karena bicara masa depan Indonesia adalah bicara kita oleh karena itu disabilitas menjadi faktor penting pembangunan kemudian akomodasi yang layak dalam regulasi kita sudah sangat jelas bahkan sampai ke ukuran-ukurannya Mas Wajir itu bisa menggambarkan di undang-undang sampai ke ukuran-ukurannya saja bayangkan tahun ini saya membayangkan hari disabilitas pemerintah akan menyalurkan berbagai alat bantu dan memang kebutuhannya masih sangat luar biasa dengan data disabilitas yang hampir 22 juta itu namun realitanya produk yang benar-benar dibutuhkan dengan kekhususan masih sangat mahal jadi dulu kita berpikir pemerintah benar-benar akan mengujudkan pabrik untuk disabilitas sebagaimana janji presiden hanya tidak tahu bagaimana pandangan teman-teman disabilitas dalam membangun visi besar hak disabilitas dari itu yang sampai sekarang tidak kedengeran lagi terakhir penegakan hukum memang selalu jadi soal karena gap tadi penyediaan berbagai akses disabilitas baik di dunia kerja melama kerja proses menuju kerja wawancara kerja saya menyaksikan bagaimana seorang tunanetra harus menggambar dalam wawancara kerja terakhir yang BUMN saya melihat beberapa ada satu kasus saya lihat inilah yang disebut tadi Mas Wajri sebagai ketimbangan ketimbangan kerja ada tafsir tunggal akhirnya hal inilah yang saat 2015 Hamin tujuh mudik lebaran ketika saya bernasum sama Pembang saya langsung bertanya dan mengajak Pembang lihat karya mereka langsung tapi bukan mudiknya itu yang saya ceritakan dan Pak Menteri saya sepakat kalau tidak ada keberpihakan maka tidak akan pernah jadi-jadi pemenuhan kuota bekerja untuk disabilitas akhirnya saya bersama T. Cucu mengajak beberapa teman disabilitas untuk melamar kerja dan kita kawal sampai sekarang nah jadinya bagaimana benar-benar penciptaan dunia kerja itu terjadi kepada penyandangan disabilitas ketika kita misalnya melihat melamar saja harus S1 misalnya tapi masalah hulunya belum disiapkan sedangkan hilirnya masih seperti ini dengan hadirnya undang-undang ciptaker betapa masih jauhnya paradigma penyandangan disabilitas di dunia kerja kita nah ke depan bagaimana dunia kerja kita melihat ini melihat mendorong harmonisasi undang-undang seperti yang didorong oleh Mas Faji dan Mbak Raini benar-benar bisa menjadi komitmen bangsa kita ke depan itu kira-kira Mbak Mas baik terima kasih Mas Farid banyak sekali poin-poin penting yang disampaikan oleh Mas Farid banyak sekali pengalaman-pengalaman baik dan juga begitu banyak juga carut-marut dalam proses pemenuhan hak-hak untuk para penyandang disabilitas banyak poin penting saya mencatat satu hal tadi yang sebetulnya bahkan ketika kita merasa bahwa di dalam legislasi sudah ada akomodasi terhadap upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebelum disahkannya undang-undang cita kerja ini itu ternyata persoalan yang dialami oleh teman-teman penyandang 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 disabilitas itu sebetulnya sangat berfasih karena beda tempat yang akses secara utuh hal-hal yang sebetulnya sudah menjadi hak teman-teman dengan disabilitas dan ditambah lagi artinya bahwa silahkan masuk di sesi pertama kita akan berikan kesempatan kepada tiga orang penanya dulu atau yang memberikan pendapat silahkan Bapak Ibu jika ingin memberikan pertanyaan lewat chat juga chat room silahkan juga akan lebih mudah mungkin tadi ada pesan khusus untuk ini dari ke arah ini supaya lebih mudah menangkap nanti membaca boleh juga pertanyaan diketik atau disampaikan melalui chat silahkan Bapak Ibu jika belum ada saya mau menyampaikan sedikit oh ya silahkan dari Bapak saya Desmond Daniel Tua Pahan seorang Tunanetra dari Medan Baik Pak Desmond dari Medan silahkan saya mungkin ingin fokus pada pembahasan yang diberikan oleh Bapak Fadri tadi ya dari PSHKM karena kebetulan Mbak kebetulan saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum khusus saat ini dan mungkin sebelum ke pertanyaan saya ingin mengantarkan sedikit curhat memang akses terhadap regulasi apalagi apabila masih di tingkat drafting bagi penyandang disabilitas netra mungkin yang tadi sudah disebut juga screen reader itu memang sangat minim saya merasakan sendiri selama 4 tahun kuliah dan sekarang sedang berlanjut di S2 tetap sangat minim nah itu berlaku di hampir semua peraturan yang masih dalam proses drafting termasuk undang-undang cipta kerja apalagi undang-undang cipta kerja jangankan minim draftingnya aja nggak kelihatan dari mana setelah baru di akhir-akhir baru muncul tetapi yang ingin saya pertanyakan adalah begini Pak ketika kita membaca banyak hal yang dihapus terkait dengan pengaturan tentang baik itu aksesibilitas atau hak yang sebelumnya sudah diatur dalam undang-undang ketenangan kerja bagi pekerja disabilitas lalu kemudian dihapus di undang-undang ini terlepas dari dampak-dampak buruk yang memang akan ditimbulkan yang ingin saya tanyakan pendapat Bapak Fazri apakah kemudian terjadinya penghapusan-penghapusan ini memiliki urgensinya adakah urgensinya yang saya takutkan adalah bahwa kemudian regulator kita termasuk pemerintah ataupun DPR menganggap bahwa isu-isu hak bagi penyandang disabilitas itu sudah diatur di undang-undang 16 sorry undang-undang 8 2016 kalau itu yang terjadi wah itu membahayakan sekali karena bagaimanapun undang-undang yang memang mengatur secara sektoral misalnya undang-undang tenaga kerja atau bangunan gedung itu memang harus tetap mengatur hal itu karena kalau misalnya diturunkan hak sebagaimana tadi Bapak khawatirkan bahwa hak akan diturunkan ke tingkat peraturan pemerintah yang terjadi adalah pengulangan redaksi yang sudah diatur di undang-undang 8 2016 dan itu banyak saya temukan di peraturan pemerintah lalu yang ingin saya tanyakan itu tadi Pak apakah Bapak mendeteksi adanya anggapan pemerintah atau DPR bahwa ya sudahlah hak tentang disabilitas itu sudah diatur di undang-undang 8 2016 terima kasih baik terima kasih saya panggil Kak Desmond saja mahasiswa Universitas Sumatera Utara jurusan hukum Kak Desmond betul ya kita simpan dulu pertanyaannya kita berikan kesempatan kepada dua penanyaan yang lain sebelum nanti para narasumber akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini silakan Bapak Ibu peserta diskusi untuk bisa menyampaikan pertanyaan bisa menyampaikan komen atau perasaan juga bisa disampaikan jika belum ada mungkin langsung aja ini Pak Mas Fajri ya tadi menjadi tujuan dari pertanyaan dari Sudara Desmond tentang apakah kira-kira menurut Mas Fajri bahwa Mas Fajri sendiri sebagai yang bicara dan mendalami undang-undang tadi mendeteksi ada perasaan seperti ini perasaan bahwa kan itu sudah diatur di dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 jadi nanti kalau diatur di sini kemudian menjadi timpang tindih begitu kira-kira apakah perasaan seperti itu terdeteksi oleh Mas Fajri pada regulator ini pembuat undang-undang kira-kira begitu pertanyaannya Mas Fajri silahkan ya terima kasih atas pertanyaannya kalau mahasiswa mahasiswa fokus hukum biasanya panggilnya Bang ya mungkin Bang Desmond gitu ya salam kenal nih Bang Desmond kalau dengar FH Usu tuh pikiran saya terbang ke 12 tahun lalu ya jadi pernah berkunjung ke sana untuk diskusi mungkin sama senior-seniornya Desmond ini waktu itu isu tentang badan hukum pendidikan ya masih teringat lah saat itu ya apa betul sekali ya tadi terkait akses ya jadi valid berarti informasinya Desmond sendiri merasakan ya bahwa draft-draft regulasi di Indonesia ini masih gak akses bagi penyelesaibilitas netra dan itu ketika kita tarik ke isu global itu harusnya menjadi isu yang sangat krusial dan harus dikritisi karena terkait dengan akses informasi ini bukan hanya isu disabilitas saja tapi isu publik isu umum isu global bahkan bahwa isu transparansi keterbukaan itu udah sangat banyak dibicarakan di banyak tempat dan ini ketertinggalan yang sangat luar biasa menurut saya dan perlu terus untuk diingatkan didorong biar vokasi agar DPR dan pemerintah punya skema yang benar untuk mengeluarkan dokumen yang akses untuk disabilitas saya pikir itu pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh bentuk undang-undang nah terkait dengan substansi pertanyaannya ketika ada fenomena ada penghapusan pasal lalu kemudian pengurangan perhatian terhadap isu disabilitas apakah ini sebenarnya dimaknai oleh bentuk undang-undang sebagai menghindari ketumpang tinggihan saya tidak melihat ke arah sana yang saya lihat justru adalah pertama ketidaktahuan atau mungkin ketidakpahaman saja kalau ketidaktahuan kesannya terlalu kasar dalam tanda kutip mungkin ketidakpahaman pembentuk undang-undang terkait dengan undang-undang penyelan disabilitas kenapa misalkan saya ambil contoh kenapa pasal terkait dengan jaminan aksesibilitas jaminan aksesibilitas dalam bangunan gedung itu dihapus kalau kita lihat kepada naskah akademiknya kenapa pasal itu dihapus karena dianggap itu pasal terlalu teknis sehingga bisa diatur dalam PP jadi argumentasi di naskah akademik itu disebut begitu hasil kajiannya nah ini menunjukkan bahwa aksesibilitas bagi pembentuk undang-undang itu adalah level administratif bukan level pelindungan HAM padahal itu instrumen yang sangat kuat untuk melindungi hak asasi manusia penyelan disabilitas begitu nah selain halnya misalkan dengan pasal 172 tadi ya undangan ketenaga kerjaan yang memberikan posisi yang kuat bagi pekerja dengan disabilitas untuk yang ketika dia tidak bisa bekerja begitu ya untuk meminta diputus hubungan kerjanya dan mendapat kesalahan dua kali lipat argumentasi penghapusan pasal ini adalah agar posisi antara pemberi kerja dan pekerja itu sama dan itu diputuskan dalam level perjanjian kerja padahal realitasnya di lapangan posisi pemberi kerja dan pekerja itu timpang tidak pernah sama sehingga perlu undang-undang perlu pemerintah perlu negara dalam bentuk undang-undang ketentuan yang menyeimbangkan posisi pekerja dan pemberi kerja dan itu dihapus jadi memang sensitifitas terhadap isu disabilitas isu lapangannya dan keberpihakan terhadap publik dan terutama penyelidikan disabilitas memang minim atau bahkan tidak ada karena tidak dilibatkan dalam pembentukannya gitu nah saya setuju tadi dengan Desmond menyatakan bahwa seharusnya di undangan sektoral ada betul karena ketika dulu saya ikut membentuk dan mengavokasikan undangan 8 2016 tujuannya adalah membentuk semacam blueprintnya terlebih dahulu jadi pembentuk undang-undang itu ketika 2016 saja saat itu itu tidak punya perspektif dan tidak paham apa yang harus diatur oleh karena itu kami saya mengasistensi teman-teman organisasi penyelidikan itu seperti mengumpulkan kebutuhan ini apa saja nih udah daripada kita avokasi di undang-undang yang berbeda sangat terlalu banyak yaudah kita kumpulkan saja dalam satu undang-undang yaitu undang-undang penyelidikan dan disabilitas yang sekarang sudah jadi undang-undang 8 2016 tapi avokasi ke depan justru undang-undang 8 2016 ini harus diadaptasi dengan undang-undang banyak undang-undang sektoral lainnya misalkan saat ini sedang akan diatur atau dibahas terkait undang-undang sistiknas nah itu konten tentang pendidikan di undang-undang disabilitas harus diadaptasi di undang-undang baru tentang sistem pendidikan nasional begitu pun dengan yang lain misalkan undang-undang jalan aksesibilitas jalan konten tentang perlindungan hak terkait dengan jalan di undang-undang disabilitas harus diadaptasi di undang-undang sektoral karena birokrasi di Indonesia itu sifatnya parsial hari ini dia setiap kementerian setiap pemerintah daerah dinas-dinas itu kayak seakan-akan punya undang-undangnya sendiri jadi dia sulit untuk melihat cross undang-undang dia hanya akan melihat undang-undang sektoralnya oleh karena itu advokasi 10-15 tahun ke depan pasca undang-undang penyandansiabilitas disahkan itu adalah mengadaptasi kontennya itu ke undang-undang sektoral jadi ketika ada logika bahwa justru menghapus di undang-undang sektoral itu terbalik seharusnya ke depan undang-undang penyandansiabilitas mungkin seharusnya sudah tidak ada lagi 15 tahun ke depan kenapa bukan hilang tetapi sudah diadaptasi ke undang-undang sektoral jadi di birokrasi dapat di implementasikan dengan baik mungkin itu jawaban saya terima kasih terima kasih mas Fajri semoga ini menolong bang Desmond ya iya ibu terima kasih ibu ya baik bang Desmond untuk bapak ibu peserta yang lain masih ada kesempatan kita masih punya waktu sekitar 21 menit untuk bisa berdiskusi menanyakan kepada para narasumber kita yang hadir pada saat ini bertanya memberikan komentar dan sebagainya silakan jika belum saya mau bahkan begini para narasumber ibu Raini ke mas Fajri dan mas Farid saya ingin mendapatkan pendapat dari ketiga narasumber kalau di kalau selama ini misalnya mungkin bisa dikatakan kita mainstreaming isu disability ini di Indonesia misalnya mungkin kurang lebih usianya sekitar 20 tahun begitu ya mas Fajri ya mas Farid Buraini dan sebenarnya buah dari mainstreaming itu bisa dikatakan sudah kita nikmati mulai kita nikmati dengan adanya legislasi ini menjadi satu puncak bahwa legislasi yang sudah mengatur tentang hak-hak para penyandang disabilitas itu menjadi satu indikator yang bisa kita katakan bahwa isu mainstream ini sebetulnya sudah membuahkan hasil tetapi kemudian ketika terjadi pengesahan undang-undang cipta kerja yang sangat-sangat berbalik arah yang pada hal yang sangat basic tadi kita bicara soal isu karena soal istilah istilah ini terkait dengan basic paradigm paradigma yang paling mendasar dari para pembuat undang-undang kita yang ternyata tadi kalau istilahnya mas Fajri ini menyangkut masalah ketidakpahaman ketidakpahaman betapa ternyata pembuat undang-undang abai sangat-abai terhadap yang sangat fundamental dari dari teman-teman kita yang penyandang disabilitas ini ini kira-kira maknanya apa bagi kita yang terus artinya yang berbicara untuk mainstream isu disability untuk pemenuhan hak-hak dan taruh lah misalnya kita bisa mengatakan untuk para aktivis yang bergerak untuk dunia disabilitas ini sebetulnya bisa dimaknai sebagai apa apakah bisa misalnya bahwa orang-orang seperti Mas Fajri seperti Mas Farid seperti Mura ini masih kurang atau apakah kita sendiri yang masih belum terlalu deras suaranya atau apa jadi saya mohon pendapat dari ketiga para narasumber ini sebetulnya bermakna apa untuk kita yang gencar berbicara di isu ini mungkin mulai dari Mas Farid dulu deh halo ya silahkan Mas Farid ya memang kalau bicara apa ya tadi masalah legislasi bagaimana proses legislasi ya sampai juga ada fungsi budgeting di sana kan dalam mainstreaming isu disabilitas kita kok melihat seperti kehilangan momentum gitu ya tiba-tiba negara kita kehilangan momentum dalam undang-undang cipta kerja ya artinya memang situasi badan legislasi kita memang butuh apa ya ya saya bilang banyak tokoh-tokoh disabilitas lagi yang bisa duduk di badan legislasi gitu sehingga bisa membawa betul-betul proses legislasi ini mengingat teman-teman disabilitas dari pengalaman saya dulu ketika teman-teman disabilitas yang mendaftar menjadi DPR misalnya memang masih belum terlihat gitu ya jangan-jangan tidak lulus semua gitu istilahnya Mbak Masmur ya dalam situasi tapi di sisi yang lain itu ditateran yang sangat kecil tapi dari gambaran proses legislasi itu kita bisa menangkap bahwa memang isu disabilitas ini masih sangat perlu diperjuangkan gitu ya bahwa dua hari yang lalu saja anak tunawicara dibakar ayahnya gitu ya jadi disabilitas ini di tribun digambarkan seperti itu jadi betapa saya bilang itu regulasi yang sudah ada lengkap tapi penerapan yang berbeda karena ragam fasilitas akses yang dipunya gitu tapi seperti Mas Fajri sampaikan harusnya sih dari undang-undang sudah lengkap ini bener-bener turun ke lokal ke bawah sektoral kemudian menerjemahkan ini ya bukan malah menjauh dari ini itu kira-kira Mbak Masmur terima kasih baik terima kasih Mas Fajri silakan Mas Fajri ya bicara dalam kerangka advokasi memang ini titik-titik mundur ya di satu sisi ya tapi kemudian yang perlu dipahami secara umum adalah undang-undang cipta kerja ini memang undang-undang yang sebenarnya bukan hanya isu disabilitas yang sangat terpukul dengan undang-undang ini ya banyak isu lain isu perempuan isu ketenaga kerjaan isu masyarakat adat bahkan nah ini pun ikut ikut terdampak kira-kira begitu nah dalam situasi ini memang membuktikan bahwa permasalahan ada di perspektif membentuk undang-undang itu satu hal nah ketika mengerucut ke isu disabilitas saya setuju tadi Mas Fajri sudah menyampaikan bahwa memang secara politik isu disabilitas belum punya bergen yang cukup kuat untuk kemudian pertama dibahas dipahami dan kemudian dirasakan ada keuntungannya gitu nah kita sebenarnya butuh banyak lebih banyak lagi tokoh-tokoh disabilitas yang bisa masuk dalam birokrasi gitu ya kita butuh kareni-kareni berikutnya gitu ya untuk masuk berbagai lembaga-lembaga gitu terutama di parlement terutama di legislatif gitu ya nah ini yang yang perlu dilihat kita hari ini sebenarnya punya yang strategis misalkan ada Mas Maman ya di KSP lalu ada di staff khusus presiden kita punya angki yang yang apa kerap apa mengklaim bahwa menjadi perwakilan disabilitas tapi ternyata belum bisa mewarnai pembahasan undang-undang kita kerja kira-kira nah tapi ini terus berproses saya sih meyakini bahwa kalau kita lihat progresifitas gerakan atau gerakan disabilitas ya katakanlah 10 tahun terakhir begitu ya saya pikir progresnya memang memang baik gitu ya dan kalau kita bandingkan dengan gerakan disabilitas di negara lain memang fasenya sedang begini fasenya sedang awalnya kita belum punya undang-undang pasca ratifikasi CRPD tahun 2016 kita sudah punya undang-undang kita sudah punya alat perjuangan bersama kira-kira begitu lalu kemudian peraturan pelaksanaannya sebagian sudah dibentuk sebagian sedang diperjuangkan di beberapa negara fase itu memang menjadi fase awal gerakan advokasi disabilitas berikutnya adalah bagaimana undang-undang disabilitas itu menjadi perhatian banyak pihak nah mungkin bisa jadi undang-undang cipta kerja ini jadi momentum baik untuk kita terus mempromosikan undang-undang penyanaan disabilitas gitu ya jadi banyak pihak jadi tahu oh ada nih undang-undang delapan 2016 oh ada nih undang-undang penyanaan disabilitas walaupun terasa pahit tapi saya pikir momentumnya baik jadi mengangkat isu undang-undang penyanaan disabilitas di tengah undang-undang cipta kerja itu menjadi strategi yang sangat baik saat ini nah lalu kemudian apa berikutnya ada adaptasi terhadap undang-undang sektoral lalu yang tidak kalah penting adalah menggunakan undang-undang penyanaan disabilitas sebagai dasar-dasar gugatan misalkan atau dasar judicia review misalkan ke mahkamah agung terutama atau ke mahkamah konstitusi untuk sifatnya basisnya ke undang-undang dasar ke konstitusi nah ini alat-alat promosi juga kalau kita coba bandingkan dengan marketing misalkan marketing perusahaan gitu ya dia pasti menggunakan banyak momentum dan di advokasi pun begitu yang barang yang ingin kita jual dalam tanda kutip adalah undang-undang penyanaan disabilitas 98-2016 agar dapat banyak dikenal dan momentum-momentum ini yang harus kita manfaatkan walaupun belum tahu sebenarnya ini ke arah mana dalam artian apakah akan ada perubahan dengan kita terjadi dan lain-lain tapi saya pikir sudah mulai terasa tuh bahwa nona penyanaan disabilitas mulai dibicarakan saya di dua minggu terakhir dua minggu lalu saya audiensi dengan Prof. Maput kemarin saya audiensi dengan Bu Ida Bu Menteri Ketenangan Kerjaan dan mereka dengan adanya audiensi itu dalam tanda kutip dengan terpak seharus baca undang-undang 8-2016 dan setidaknya ke depan setelah momentum ini mereka udah tahu tentang undang-undang penyanaan disabilitas yang tadinya mungkin terlupakan jadi begitu dan mungkin saja dengan tatap muka itu jadinya membuka mata bahwa ada nih kelompok disabilitas yang kritis yang bisa berpikir sejauh ini kira-kira begitu yang sebelumnya mungkin stigmanya masih negatif saya pikir poin positifnya disitu sembari juga poin positif ini harus terus dikembangkan dengan upaya-upaya yang sifatnya lebih masif sekarang tadi di slide terakhir saya masih ada dua puluhan perancangan undang-undang yang akan dibahas di tahun ini tapi kayaknya nggak akan selesai dan akan dilanjutkan di tahun depan kita mulai sasar satu persatu perancangan undang-undangnya mana yang terkait dengan undang penyanaan disabilitas kalau terkait terkait dengan pasal mana kita advokasikan undang-undang tersebut agar kemudian anggota DPR yang tadi nggak tahu jadi tahu yang tadinya nggak paham jadi paham dan yang tadinya nggak berpihak jadi bisa lebih berpihak terhadap isu disabilitas saya pikir itu mungkin ke depan dan positifnya momentum ini harus dimanfaatkan dan itu butuh jaringan yang sangat besar butuh banyak orang butuh banyak orang yang concern dan saya pikir pertemuan ini jadi bibit untuk memulai ke arah sana ya Mas Fajri terima kasih melihat dari bright side-nya justru ya ini penggunaan ini justru momentum yang baik untuk kita semua tadi memperkenalkan undang-undang disabilitas dan terutama kemudian juga gerakan yang lebih masif atau gerakan yang lebih progresif begitu ya Mas Fajri terima kasih sekarang Kakak Raidi silahkan Kak Masih nyambung Kak Bum Fajri memang dalam pantauan komunas perempuan terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk mobilitas sebenarnya undang-undang disabilitas belum dikenal secara luas oleh masyarakat kita saya lihat yang melihat rangkat gereja undang-undang disabilitas belum dikutip dalam PPPB PGE belum menggunakan undang-undang dasar 1945 terkait dengan hak-hak disabilitas disana jadi belum tersosial segera baik disana jadi akses kepada keadilan kebenaran perempuan disabilitas terhadap disana jadi ini satu poin-poin penting kemudian memang banyak yang menyatakan bahwa undang-undang disabilitas belum panjang sebenarnya kalau kita perhatikan padaman penyusunan undang-undang adalah undang-undang 45 itu padaman dasar seluruh kebijakan dan undang-undang nasional harus berlandaskan milau-milai prinsip-prinsip mandat yang ada pada undang-undang 45 dari saran terimukan pada undang-undang berikutnya disabilitas selain konvensi internasional tapi bisa kita lihat masih ada undang-undang diskriminatif 400-an dalam pantauan komnas perangkuang undang-undang disabilitas yang menyasar baik basisara dan juga ada terkait dengan disabilitas itu sektor lalu jadi kita harus perjuangkan kasus dokter yang terhambat diangkat dari ISN itu satu contoh bahwa sebenarnya belum dikenal luas termasuk BPR disana lalu kebenaran berikutnya adalah berapa persen BPR yang disabilitas yang disabilitas ini satu pertanyaan kita juga bagaimana hak politik yang disabilitas terkait keterpilihan sebagai anggota yang disabilitas akhirnya ini juga perlu dipikirkan ada di dalamnya walaupun kita katakan tidak menjamin sebagai contoh perempuan kota perempuan naik di DPR walaupun kaya capai 30% ketua DPR juga perempuan tapi tidak menjamin bahwa produk legislasi yang dikuat BPR itu berpaktif gender melihat kepada kepentingan perempuan seperti itu nah ini terkait advokasi saya kira memang penting advokasi karena perempuan pun mengadvokasi tapi memang sesuai dengan mantetnya bagaimana pengenian hak perempuan disabilitas korban kekerasan misalnya perimatiga itu perlu turunkan terima kasih ada salah satu alat bukti bagaimana mengadvokasi keuntungan bagi misabilitas pikososial misabilitas intelektual yang sering diragukan keterangannya petang kasus kekerasan seksual di dalamnya ini masih advokasi komnas perempuan komnas perempuan sendiri baru memiliki misabilitas komisionernya saya dengan Bung Tafu jadi kami sebenarnya protok awal dan advokasinya akan mengarah kepada kebijakan tapi secara khusus memang pemenuhan keadilan bagi perempuan perempuan kekerasan seksual khususnya disabilitas seperti itu jadi strateginya memang saya pikir terkait Pak Pasri memang penuh advokasi terus-menerus karena masih banyak juga bukan perkara judicial review juga tapi juga bagaimana mengapus perda-perda diskriminatif karena masih banyak kita sudah punya PT perniput tentang pendidikan intusif itu ada tahun-tahun tahun dari sebelum kalau tidak salah perniput berikan intusif tapi faktanya bagi bisa dunia pendidikan belum akumuli yang kebutuhannya infrastrukturnya maupun infrastruktur lain misalnya kurup seperti itu atau bisa ada tuna rumbu itu juga belum dipenuhi sudah ada PP terkait akumuli yang layak bagi disabilitas dunia pendidikan tapi juga belum ada apanya turunannya prakteknya masih bagian kecil jadi perjalanan masih panjang kalau dibilang bahwa undang-undang ini masih 4 tahun 2016 2020 saya kira tidak benar juga karena kita punya konstitusi yang menjamin perlindungan hak termasuk hak-hak debilitas sekarang masalahnya kembangan politik kita perlu sabar di sini bahwa undang-undang adalah produk politik karena itu bagaimana strateginya ini seperti Bukaji terkatakan memang harus berjaring organisasi debilitas orang-orang harus masuk organisasi berteman dalam berjuang sendiri terkait strategi yang sana lalu kemudian kedua terkait atokasi kebijakan pemantauan berbasis data misalnya undang-undang buat data kita kerja data regulasi yang diskriminatif ada datanya kita punya kemudian kedua kasus-kasus diskriminatif yang dialami perempuan yang dialami orang yang ada aktivitas harus ada datanya sama kondus perempuan juga kami mengadvokasi berbasis data pemantauan terhadap kasus lalu kemudian juga kajian terhadap regulasi dari sana dan advokasi tapi dengan kesedaran juga bahwa memang di DPR DPRD sebenarnya adalah politik artis tidak mudah mengadvokasi pengundangan pengalaman kemas perempuan undang-undang PKF dari 2016 lalu undang-undang PKF apa sehormat tangga itu belasang tahun belum juga disahkan seperti itu saya kering masukkan sekedar penyataan masalah dalam panjang tapi tak optimis karena memang sudah ada payung hukumnya disamping juga payung hukum yang belum makhluk prinsip-prinsip atau mandat yang dimandatkan oleh undang-undang miskinatif terhadap stabilitas saya kira itu yang perlu kita berkumpul bersama kita tahu tetap persoalan kita sudah sampai dimana kapalannya apa persoalan yang bisa capai kita berkumpul bersama baru kita punya prioritas mana yang kita berkumpul bersama dengan mandat lembaga masing-masing kebelas perempuan dimana harus mengadvokasi lalu misalnya HWDI dimana mengadvokasi masing-masing mengadvokasi masing-masing seperti itu tapi jelas kita harus punya peta peta persoalan capaian tantangan lalu mana lagi hambatan yang dicapai begitu saya kira ini sekedar saran saja dari saya terima kasih terima kasih terima kasih waktu kita tidak banyak lagi mungkin sebetulnya diantara Bapak-Ibu peserta masih ada yang ingin bertanya tetapi karena sesuai dengan TOR dan waktu kita sampai jam 12 saja jadi untuk bagian akhir ini saya meminta kesediaan masing-masing narasumber lagi jadi tadi sudah disebutkan sebetulnya juga ini bahwa kita akan ada sebetulnya ini berharapan untuk adanya agenda advokasi undang-undang cipta kerja ini saya mohon ngelikus di akhirnya dengan closing statement nanti dari masing-masing Bapak-Ibu Narumber untuk menyampaikan agenda segera kita lakukan dan ikuti dengan closing statement silakan saya mungkin dari mas Farid lagi silakan mas Farid ya terima kasih Mbak Mas Mursi Hite ya untuk closing statement menjadi penting untuk kita dari eksplorasi hari ini tentang hak-hak penyandang disabilitas bagaimana posisi di dunia kerja di juga di posisi yang lain seperti secara politik hak-hak politik penyandang disabilitas artinya di hari ke 82 ini ya dari 92 dirayakan hari penyandang disabilitas menjadi penting kita bersama-sama bergerak bersama penyandang disabilitas memajukan proses-proses regulasi kebijakan yang dapat memajukan layanan-layanan disabilitas seluruh Indonesia itu menjadi penting sekali gerak keterpaduan dan langkah itu dan bagaimana update-update perjuangan teman-teman disabilitas dengan bergabungnya kita semua di bulan Desember ini untuk mengangkat isu disabilitas dan kita berharap selanjutnya hari disabilitas tidak hanya di tanggal 3 tapi setiap hari adalah hari disabilitas karena itu bicara masa depan kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam Sejahtera Om Swastiastu Namun Budaya Salam Kebajikan Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Mas Farid semakin kuatnya sinergi untuk kerja-kerja yang lebih baik dalam legislasi selanjutnya Mas Fajri ya apa fenomena adanya undang-undang menunjukkan apa salah satu hal yang masih perlu didorong perlu dipukuk begitu agar kemudian menjadi lebih baik yaitu terkait dengan bagaimana para pembentuk undang-undang di Indonesia DPR maupun Presiden itu belum banyak memahami sebenarnya ke arah mana menunjukkan penyelan disabilitas itu nah itu pekerjaan rumah yang besar menurut saya tapi juga bukan berarti tidak dapat dilaksanakan nah ini justru menjadi konsen bersama menjadi perhatian bersama untuk bisa satu mempromosikan yang kedua melihat peluang-peluang untuk memastikan bahwa ketentuan dengan penyelan disabilitas itu bisa dijalankan dengan dengan baik gitu ya selain juga memang terkait dengan non-none cipta kerja ini ada jaringan yang memang sudah mulai membicarakan terkait kemungkinan judicial review ke mahkamah konstitusi gitu ya nah ini apakah kemudian akan diajukan sendiri atau kemudian bergabung dengan jaringan masyarakat sipil yang lain yang memang hendak melakukan judicial review ini masih terus dimatangkan lalu lebih jauh lagi bicara isu disabilitas memang tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri dan parsial terpikir berjejaring menjadi solusi yang sangat strategis dan harus dilakukan dan ruang-ruang komunikasi seperti ini yang harus diperbanyak jadi memunculkan isu disabilitas kepermukaan menjadi pekerjaan rumah semua dan di masing-masing sektor agar kemudian isu ini menjadi semakin luas dan semakin mendalam diperhatikan terkait dengan baik akresibilitas akomodasi yang layak atau hal-hal lain yang sifatnya untuk pelindungan hak penjalanan stabilitas mungkin itu dari saya terima kasih atas sempatannya selamat siang terima kasih mas Fafjeri memunculkan lebih banyak isu-isu disas dalam percakapan percakap gaungnya dan tadi ada proses upaya untuk sudah ada langkah-langkah yang dipersiapkan untuk melakukan judisial terima kasih mas Fafjeri terakhir ibu Raini silahkan ibu Raini terima kasih pemerintah perempuan lagi menyusun kertas posisi kajian terhadap omelis law kata cipta kerja nanti kalau sudah selesai bisa saya sharing tentang itu memang khusus terhadap hak-hak perempuan pekerja dan perempuan disabilitas disana jadi masih ada proses nanti bisa di sharing itu ya terkait lalu 3 Desember hard disabilitas kalau boleh kita rayakan secara bersama-sama sebagai bentuk sosialisasi memang perlukan pintu momentum itu kondisi perempuan akan meluncurkan hasil kajiannya kami bekerja sama juga dengan Fajri tentang kajian pemenuhan hak-hak perempuan disabilitas korban kerasan seksual nanti ada ruang-ruang avokasi kebijakan yang perlu terkait baik ke Mahkamah Agung ke Kapolri maupun baga-baga terkait disana lalu kemudian penting sosialisasi undang-undang disabilitas ini tidak semua lembaga termasuk agama mengenal undang-undang kita jadi kita yang perlu gencar mengaktifkasi dan juga kata Mahfajri bersinergi kita pemas perempuan sudah bersinergi dalam membuat kajian mengertakan bersama-sama membahas tetap kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas dengan sekitar 24 organisasi yang melayani kasus-kasus kekerasan seksual atau sekerasan terhadap kondilitas saya kira itu yang penting bernejarin tetap lalu juga kajian kajian harus ada kajian-kajian banyak disabilitas terhadap undangan-undangan yang ada termasuk yang sudah disahkan dan juga pendatang diskinatif kondilas perempuan akan mencoba nanti pada tahun 2001 mengandalkan soal itu saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan semoga kedepannya kita bersemangat kondilas pertemuan ini khususnya mengadvokasi undang-undang kita kerja dari perspektif penyambang disabilitas terima kasih terima kasih terima kasih Kak Raini kita senang bahwa Komnas Perempuan sudah mulai mengerjakan kertas proses kajian begitu ya Kak Raini dan nanti di tanggal 3 Desember sebagai hari disabilitas internasional kita akan bisa semakin bersinergi semakin sejang dengan lebih banyak pihak lebih banyak stakeholder untuk bisa menyuarakan lebih lagi tentang tentang hak-hak penyandang disabilitas dengan demikian walaupun sebetulnya tajam perjalanan kita perjalanan yang kita lakukan ini tampaknya masih sangat panjang tetapi ada beraih sisi positif yang ternyata kita bisa ambil dari apa yang terjadi saat disahkan yang undang-undang kita terjadi ternyata ini menjadi momentum yang baik untuk bisa pertama sekali memperkenalkan undang-undang disabilitas dan bagaimana itu nanti diklementasikan dari peraturan-peraturan atau undang-undang yang dalam bentuk secara sektoral ini mungkin beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari diskusi pada hari ini berterima kasih sekali kepada Ibrani Muta Barat yang sudah menjadi narasumber kemudian Mas Fajri Nusamsi dan juga Mas Farid kehadiran para narasumber pada siang hari ini sungguh-sungguh menolong terutama para peserta diskusi untuk mengetahui ketentuan dan dampak ternyata begitu besarnya dampak dari pengesahan undang-undang cipta kerja ini bagi penyandang disabilitas terima kasih untuk semua Bapak Ibu peserta diskusi yang sudah hadir pada dari pagi sampai siang hari ini yang sudah ikut serius ikut berkahwin dan harap ini semakin menciptakan gelombang kepada yang lebih banyak kepada lebih banyak orang untuk ikut ngambil bagian atau ikut di dalam kerja-kerja untuk terciptanya tadi pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas yang lebih baik di masa Indonesia ini di masa ini dan di masa yang akan datang semoga pekerjaan-pekerjaan kita saya akan ambil Ali terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang pada siang hari ini bisa ikut bersama-sama dalam diskusi kita banyak insight baru dan butuh banyak orang butuh banyak organisasi masyarakat untuk mendorong negara dalam memanusi keluarga negaranya terkhusus penyandang disabilitas terima kasih Bapak Ibu yang hadir siang hari ini terakhir sebelumnya saya tutup saya mengundang mari kita membuka video untuk kita bisa berfoto bersama saya mohon kesediaan untuk membuka videonya untuk kita bisa berfoto bersama terima kasih JKLPK sudah memperakasai lembaga pertama yang membahas tentang dampaknya teraktivitas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih